Berdasarkan data Dispermades Kabupaten Pati, presentase penyaluran dana desa di Pati mencapai 6,39 persen. Berdasarkan laporan dari Dispermades Kabupaten Pati, saat ini presentase penyaluran dana desa di Kabupaten Pati mencapai 63,9 persen. Penyaluran DD Tahun 2021 telah memasuki tahap 2. Menurut Kasih Sarana-Prasarana dan Pelayanan Dasar Desa Dispermades Kabupaten Pati, Nila Medistiana, pihaknya mencairkan DD Tahap 2 sebesar Rp101 miliar. Dana tersebut sudah masuk di RKPDES, Nila menyebut jika DD Tahap 2 telah disalurkan ke 179 desa di Kabupaten Pati. Ada pun dana tersebut terdiri dari DD Non-BLT dan DD BLT. Penyaluran DD Tahap 2 sendiri akan dilangsungkan sejak Juni sampai dengan September 2021. Dana tersebut akan disalurkan kepada pemerintah desa masing-masing. Secara keseluruhan, Dispermades Kabupaten Pati mengalokasikan DD untuk 401 desa. Pada sebelumnya, Dispermades Kabupaten Pati telah menyelesaikan penyaluran DD Tahap 1 dengan jumlah sebesar Rp170 miliar pada Januari sampai dengan Mei 2021. Dari Pati Singginugraha, Mitrapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!